Hai 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 guys kali ini akulah sedang melakukan kontrol strawberry dan aku akan memindah seluruh yang udah tumbuh Hai guys kembali lagi ke channel saya kali ini aku sedang melakukan kontrol kontrol tahu teman-teman ini tanaman apa pasti tahu lah ya strawberry jadi stroberinya ini udah mulai bersulur-sulur dia waktunya untuk dikembang pihakkan nih guys ini salah satu sulurnya ini akarnya udah mulai keluar dan ini udah sulur keluar sulur lagi tapi ini ada yang mau tes enggak tahu ini mau tes yang mau tes siapa kemudian juga yang disini ada guys nah ini juga ada ini calon sulurnya juga ini juga ada banyak banget sulurnya jadi ini akan aku kembang pihakkan akan aku perbanyak nah ini juga banyak lagi deh guys nih guys ada lagi yang dibawah-bawah sana juga ada banyak banget terus kemarin itu aku sudah melakukan perkembang pihakkan sulurnya guys jadi ini udah sekitar hampir satu mingguan kali ya satu minggu ini udah mulai bertunas berarti dia akarnya udah kuat kalau dia udah bertunas dia akarnya udah udah kuat jadi kita bisa melakukan pemotongan sulur-sulurnya aku ambil dulu ininya nah tarang aku udah ngambil gunting karena ini udah mulai Oh ini ada yang nempel disini enggak sengaja nih disini jadi ini ada sampah terus ini yang sulurnya udah kuat langsung akan aku potong ini juga udah kuat guys jadi guys aku nyiapin tripodnya dulu ini kan udah kuat juga akan aku potong nah ini juga guys ini juga udah kuat akan aku potong juga ini juga udah kuat guys sebentar ini nah ini juga udah kan aku potong juga nah ini udah kayak gini nanti aku langsung akan memindahkannya ke media tanam ini juga udah ada guys nah ini guys ini ini juga akan kita potong dan disini tau nggak nih teman-teman sampai karena aku nggak pernah ngerawat ini tanemannya jadinya itu dia sulurnya sampai menjuntai ke bawah dia udah mengakar di bawah jadi aku biarkan aja lah yang di bawah biarkan berakar kita potong biarkan dia di bawah waduh letoy gitu ya nggak papalah itu aman kok nah ini semuanya akan aku pindahin sebelumnya ini kan disini kecil banget lokasinya jadi aku akan memindah ke bagian depan kita pindah dulu guys nah yang tadi udah aku potong kemudian aku akan mindah di pot aku menggunakan pot yang diameternya 15 guys seperti 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 biasanya kalau kita mau mindah ini aku menggunakan agak tinggian karena ini sebentar guys ini tuh tarang biasanya kalau stroberi itu pertumbuhan akarnya itu cepet banget jadi dia menyerap airnya juga menyerap airnya juga cepat jadi kalau stroberi itu harus sering-sering disiram nah cuman gini aja guys tidak ada pelakuan khusus nah untuk stroberi itu sendiri dia lebih cocok senangnya itu di dataran tinggi tidak di dataran rendah kalau daerah rumah saya ini di dataran rendah guys jadinya dia pertumbuhannya kurang maksimal terutama perkaitan sama buah-buahnya itu dia kurang maksimal dia hanya kecil-kecil nah sekarang gini aja nanti kalau kita siram dia nanti akan masuk ke dalam ini kita pindah lagi cuman gitu aja sih guys ini semuanya akan aku pindah cuman begitu doang enggak ada perlakuan khusus jadi enggak perlu sampai selesai jadi nah guys ini dia akarnya lihatlah biasanya itu akar stroberinya itu akan bertumpu di bagian bawah seperti ini begitu begitu ceritanya dan ini langsung kita akan tanam gini nanti dia akan masuk ke dalam lagi akarannya if jangan lupa untuk like comment share dan subscribe video ini bye bye bingung saya mau ngomong apa bingung saya mau ngomong apa